Al-Fatihah 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 Yang harus diambil pendapatnya adalah Pendapat yang mengatakan Bahwa semua kotoran itu suci Kecuali kotoran manusia saja Itu pendapat Imam Syafat Silahkan rujuk dalam kitab beliau Sampai beliau mengatakan Semua kotoran suci Kecuali kotoran apa? Manusia Imam Bukhari dalam suhinya Dalam bababnya terlihat sekali menunjukkan Bahwa kotoran anjing tidak najis Imam Malik mengatakan Air liur anjing tidak najis Ini masalah ikhtilaf Dan memang tidak ada nasnya Apa hujah orang yang mengatakan Bahwa kotoran itu najis? Kias kepada keledai Karena Rasulullah SAW pernah berkata kepada Mas'ud Ibn Mas'ud Tolong ambilkan beberapa batu untuk aku cebok Datanglah Ibn Mas'ud Membawa dua batu Dan satu lagi kotoran keledai yang sudah kering Diambil batu Dibuang yang kering Kata Rasulullah SAW apa? Kotoran itu Inna riks Terjadi ikhtilaf para ulama Makna riks ini Apa riks? Itu artinya najis atau jijik Mereka yang menajiskan Mengatakan makna riks itu artinya najis Mereka yang mengatakan Bukan najis apa? Bukan riks itu artinya jijik Kenapa? Karena tidak setiap yang haram dimakan Itu hukumnya apa? Najis Nah disini ikhtilaf para ulama Padahal kan ikhtilaf ulama jelas Istiha dia tidak ada nas yang sore Apa dalam masalah ini? Tapi itulah pak Saya dihubungi habis-habisah Gara-gara kucing Sampai ada yang bilang Ustaz kenapa tidak wudhu Sama kencing-kucing saja sekalian Anda tahu Kencing ontak Kucingnya apa? Halal apa haram? Halal Suci tidak? Suci Sebagian ulama madhab Yang empat ini Yang mengkiaskan dengan untak Dengan seluruh Binatang yang apa? Yang halal Dimakan Berarti Kencingnya Apa? Kerbau Suci Kencingnya kambing Suci Kenapa antum tidak wudhu saja Sama itu? Ya akhir ini ucapan-ucapan Tidak berat diucapkan Yang mengucapkan seperti ini Hanyalah orang-orang tidak faham Masalah mana yang masalah sifatnya Sudah ijma' Mana masalah apa? Khilaf Masalah ijtihad Mana bukan? Dan anehnya Ketika ada ustaz mereka Bertabrakan dengan ijma' Diam seribu bahasa Pada ustaz mereka berkata Musik apa-apa Kalau untuk kebaikan Mana ada ulama bilang begitu pak? Sampai Abu Ibn Hajar Al-Haitami Berkata pak Siapa yang mengatakan Bahwa musik itu haram Masih diperselesihkan Itu orang pengikut hawa nafsu Jahil Sampai begitu Ibn Hajar Al-Haitami Ya akhir Ibn Hazam memang membolehkan Tapi Ibn Hazam itu membolehkan Setelah terjadinya ijma' Para ulama Ada yang mengatakan Boleh karena begini-begini Semua riwayatnya Daif Tidak ada yang sahih Sudah dibantah Persatu-persatu oleh para ulama Ibn Qayyim sudah membantah Dan yang lainnya Tapi masalahnya itulah pak Hawa nafsu Tidak suka Sudah benci Kalau sudah benci pak Sudah Masalah yang sebetulnya Bukan masalah yang salah pun Dianggap apa? Salah Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati